Alumnus Asantri Al Zaitun Muhammad Ihsan mengungkap kecurigaannya terhadap adanya aktivitas menyimpang Al Zaitun, khususnya pada acara perayaan besar. Namun Ihsan memastikan, aktivitas belajar mengajar Al Zaitun masih sesuai dengan standar kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan formal di Al Zaitun itu benar-benar tidak tersentuh dengan apa yang dituduhkan, seperti misalnya dikatakan NII atau apapun itu. Tidak pernah ada. Anda tidak pernah mengalaminya ya? Tidak pernah mengalaminya. Melihat, merasakan, tidak pernah juga mendengar. Momentum, pada momentum itu nanti baru ada. Yaitu ketika momentum acara satu maharam. Apa? Apa yang ada di momentum itu? Ya dari orang-orang yang datang itu, orang yang datang berkumpul itu kan Al Zaitun itu monumennya. Santri waktu lagi kegiatan sholat idul fitri itu mereka sedang liburan di masyarakat. Ya makanya itu yang saya sebut, mereka itu akan datang di momentum tertentu saja. Mereka semua itu yang sholat itu. Tata cara ibadah sholat seperti itu diajarkan kepada santri tidak? Kalau seingat saya, di masa saya tidak pernah diaplikasikan ke santri. Tapi hari ini saya melihat ada yang aneh, kok ini sudah santri dilibatkan yaitu khotib Jumat. Yang khotib Jumatnya khutbah, enggak kalau perempuan masih wacana Pak. Kalau khotib Jumatnya itu mengatakan, mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, kayak gitu. Itu santri hari ini yang sudah membaca begitu. Padahal batu.